Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini video tutorial bagaimana cara input data bulan imunisasi anak nasional 2022 di website https.2-sehatindonesiaku.kemkes.go.id Oke, silahkan ikutin tutorialnya Langkah pertama, silahkan masukkan nama pengguna dan kata sandi sesuai untuk login di daerah wilayah kerja puskesmas masing-masing Langkah selanjutnya, silahkan klik menu tambahkan balita Silahkan tunggu proses loading hingga selesai Proses loading cepat, tergantung pengguna website di seluruh Indonesia dan jaringan kuota data Anda Selanjutnya, masukkan nick balita Nama balita Jenis kelamin balita Tanggal bulan tahun lahir balita Tempat lahir balita, pada isian kolom yang sudah disediakan Terima kasih telah menonton! Lanjut isikan nama provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan atau desa dan alamatnya Kemudian pada data orang tua, juga masukkan nick ibu balita Nama ibu balita Silahkan lanjut pada setatus, silahkan pilih di verifikasi Kemudian pada bagian informasi imunisasi yang akan diterima Silahkan dicek terlebih dahulu Jenis imunisasi apa Kemudian tekan tombol simpan Dan jika berhasil, maka ada notifikasi pada bagian kanan atas bertuliskan Sukses menambahkan data balita Berikutnya, lakukanlah input data untuk tambah balita Seperti pada penjelasan tutorial video barusan Bekerjalah dengan semangat untuk mencari pahala Karena dengan menginputkan data dengan menambah data balita secara online Untuk database yaitu data imunisasi balita Secara tidak langsung, Anda sudah menolong sesama saudara Oke semoga bermanfaat Media tutorial free Ngasih informasi berbagi pengetahuan Jika video tutorial ini dirasa membantu dan bermanfaat Silahkan subscribe, share, like, dan komennya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton